Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat datang kembali di channel azanfam ya bersama saya Wira sebelumnya Merdeka teman-teman ya hari ini adalah hari 17 Agustus ya doanya mudah-mudahan Indonesia tetap tentram tetap aman dan terus maju ya teman-teman terus maju dan terus berkembang teman-teman hari ini kita kembali lagi akan mereview melon ya jadi ini teman-teman ya untuk kali ini melo untuk kali ini tanaman di azanfam sedang tidak bagus ya sedang tidak baik-baik saja jadi kondisinya seperti ini teman-teman kondisi daunnya pada menguning kemudian mengering ya teman-teman ini ada berapa evaluasi yang akan saya sampaikan ya apa yang terjadi selama penanaman satu bulan ini jadi untuk usianya sekarang ini adalah satu bulan penanaman ya teman-teman atau 30 HST ya atau 4 minggu seperti itu nah saya akan ceritakan dari awal dulu jadi pertamanya itu untuk penyemayan itu bagus ya normal semuanya bahkan ada juga yang figur ya teman-teman beberapa varietas emang karena ini saya tidak menang hanya satu varietas ya dari tunas agro kemudian di usia satu minggu dia mulai muncul kelihatan seperti ini teman-teman karena saya lihatkan ya nah nah muncul seperti ini ya teman-teman dia tulang-tulangnya mulai memutih kemudian menguning ya kemudian dia akan menyebar ke daging daunnya teman-teman dari tulang-tulang menuju ke daging daun kemudian lama-kelamaan dia akan mengering seperti ini nah mengering seperti ini ya nah kemarin indikasinya beberapa kali saya cari tahu ya ini kenapa karena kalau dari nutrisi nutrisi yang saya racik itu kemarin sudah teruji ya sudah teruji beberapa kali penanaman dan itu memang bagus ya kalau disebut bagus banget tidak juga ya tapi berhasil untuk pemanenan seperti itu sampai panen dan hasilnya lumayan memuaskan seperti itu kemudian kalau dari sinar matahari setelah saya bersihkan tidak ada perubahan sama sekali ya seperti itu karena ketika penanaman pertama itu cukup kotor ya untuk atapnya tapi setelah saya bersihkan masih tetap seperti itu nah kemudian saya review lagi ke belakang jadi sebelum penanaman ini seperti biasa saya membersihkan instalasinya menggunakan fungisida ya dan insektisida tapi mungkin kemarin kendalanya itu ketika pembilasan kurang bersih sepertinya seperti itu teman-teman ya karena saya bandingkan semayan-semayan saya yang belum saya tanam sebagai cadangan mereka itu bagus tapi ketika ditanam ke instalasi tiba-tiba menjadi seperti ini jadi memang ada kesalahan dari instalasinya dan nutrisi juga saya gunakan untuk penyiraman tanaman-tanaman semayan ya itu tidak ada yang seperti ini jadi memang masalahnya ada di dalam instalasi teman-teman nah kemungkinan besar dugaan saya itu adalah ada di eh insektisida dan fungisida yang saya gunakan untuk pembersihan instalasinya seperti itu teman-teman ya kemudian solusinya ya kemarin itu yang saya lakukan karena di usia dua minggu ya kemarin itu saya tidak bisa cabut ya saya tidak bisa cabut satu-satu karena akarnya sudah mulai panjang dan takut nanti malah mati juga jadi serba salah teman-teman kemarin saya juga hampir pasrah ya akan tetapi selanjutnya akhirnya saya punya ide untuk dibersihkannya dengan cara dibilas seperti itu dibelasnya hanya dengan air saja teman-teman jadi saya tutup untuk pembuangannya kemudian saya isi full air nutrisinya kemudian saya isi sampai semuanya luber keluar ya seperti itu kemudian setelah luber semua saya buang semuanya dari eh apa tuh tutup instalasinya atau dari keran pembuangannya seperti itu nah setelah itu kemudian saya isi kembali nutrisinya seperti biasa saya tingkatkan ppmnya ke 1200 ya karena biasanya di dua minggu itu saya paling 800 ppm ya tapi ini saya tingkatkan ke 1200 untuk mengejar nutrisi yang tertinggal seperti itu ya Nah jadi seperti itu teman-teman jadi kodarullah mudah-mudahan sih ini masih bisa berbuah ya kalaupun saya lihat ini memang keadaannya sekarang kurang bagus ya kalau dibilang nih kutilang jadi pada tinggi dan kurus ya biasanya di usia satu bulan ini saya sudah melakukan polinasi ya ini juga sudah muncul bunga-bunga bakal buah ya karena tapi saya belum polinasi karena saya ingin melihat dulu perkembangannya ya mudah-mudahan bisa lebih besar dulu batangnya baru kita akan polinasi jadi kemungkinan besar tidak akan saya buahkan di ruas ke-9 sampai 12 ya mungkin dari 12 ke atas seperti itu teman-temannya jadi agak telat nantinya ya seperti itu temen-temen ya mudah-mudahan pengalaman ini bisa jadi pelajaran buat kita semua jadi memang harus sangat hati-hati dalam memasukkan bahan-bahan di instalasi ya teman-teman untuk pembersihan juga mungkin sebaiknya tidak menggunakan fungsi daya kalau memang sekali panen bersihkan gitu ya karena kemarin itu saya setelah panen saya biarkan dulu karena tertinggal mungkin ya hampir tiga minggu teman-teman tidak saya tanami jadi pada mengering akarnya belum sempat dibersihkan sehingga saya berinisiatif untuk membersihkan karena takutnya banyak camur dan insek ya seperti itu itu mungkin teman-temannya untuk review melon di azanfam kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman teman-teman semua mudah-mudahan bisa ada pelajar yang bisa diambil ya dan doakan mudah-mudahan bisa panen sampai akhir ya Oke selamat bertusuk ke enam selamat menanam melon mudah-mudahan teman-teman semua bisa panen lebih baik lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh